Atlet bulu tangkis Indonesia, Fajar Alfian berbagi cerita melalui media sosial miliknya terkait pengalaman menegangkan saat perjalanan dari Perancis ke Jerman. Usai Perancis Open, ia dan Hendra Setiawan akan menjalani pertandingan selanjutnya di Hilo Open tahun 2021 di Saarbrücken, Jerman. Sempat terjadi pembatalan kereta hingga koper mereka tertinggal. Dikutip dari Tribunews.com pada Senin 1 November 2021, Fajar menceritakan pengalaman menegangkan melalui akun Twitter pribadinya at Fajar Alfian. Dalam perjalanan dari Perancis ke Jerman, Fajar dan Hendra harus berganti kendaraan dalam waktu yang cukup mepet. Mulanya Fajar dan Hendra akan naik kereta, namun secara tak terduga ternyata kereta yang akan mereka tumpangi dibatalkan. Fajar mengungkapkan kondisi itu membuat dirinya dan Hendra harus buru-buru berganti menggunakan pesawat dari Paris ke Saarbrücken. Bila dibandingkan, sebenarnya kereta lebih cepat daripada menaiki pesawat. Jarak dari Paris ke Saarbrücken sekira 400 km. Mereka mengejar jadwal pesawat dalam kondisi jadwal penerbangan yang sudah mepet. Bahkan mereka sambil berlari-lari agar mendapatkan tiket dan menumpangi pesawat menuju Jerman. Selain di Twitter, ia juga membagikan ceritanya di Instastory miliknya. Ia menuliskan mereka tidak lupa membawa dua koper besar per orang saat menuju bandara di Perancis. Namun keadaan semakin menegangkan saat mereka mengetahui koper mereka tertinggal di bandara Perancis. Mereka baru menyadarinya saat sampai di Jerman. Padahal koper tersebut berisi raket, sepatu, baju, abon, saus, dan keperluan lainnya. Tapi untungnya, Konsulat Jenderal Republik Indonesia atau KJRI Frankfurt mengakomodasi mereka. Diketahui turnamen Hilo Open tahun 2021 akan dimulai pada 2 hingga 7 November mendatang. Turnamen tersebut akan diselenggarakan di Saarbrücken, Jerman. Pada babak pertama yang digelar mulai besok, Fajar Alfian dan Mohamad Rian Ardianto akan menghadapi pasangan Perancis, Lucas Corve dan Ronan Labar. Sedangkan Mohamad Ahsan dan Hindra Setiawan akan menghadapi pasangan Jepang, Mahiro Kaneko dan Yunosuke Kubota. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal Youtube Tribu News. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!